Baca nanti kismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita baca pateha dulu untuk kajian Quran. Pengajian Jemaah Al-Kawthar. Jemaah Al-Kawthar PLN. Jemaah Al-Kawthar PLN Pusat. Suratnya sudah 20 ya. Kita baca pateha dulu. Kajian Jemaah Al-Kawthar PLN Pusat. Dan kita semua yang hadir ini. Semoga kita sehat pola fiat. Kita dijauhkan dari pandemi, jauhkan dari penyakit. Kita semuanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari kejahatan jinn manusia. Dan kita yang hadir ini selamat. Saya Rukul Afiyat. Dan MT Al-Kawthar. PIKK PLN. Mudah-mudahan dapat berkari doa Allah SWT semua. Al-Fatihah. Yang kita baca sekarang surat 20 ayatnya 65. 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal al-alqoo fa ida hibaluhum wa ansiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Fa au jasa fi nafsihi kifatan musa. Qulna lintakhaf innaka antal a'laq. Sadakallahul adhim. Coba yang perempuan dulu baca siapa. Susi Susanti. Masuk itu. Masih loading, Pak. Masih loading, ya. Oke, kalau itu saya pegang perempuannya yang sudah siap. Pak Jika aja dulu, Pak Jika. Al-Fatihah min sihatan rojim bismillahirrahmanirrahim. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, Hai Musa. Pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamikah yang mula-mula melemparkan. Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba, tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayat cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan melemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Misalnya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya, apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Shadakallahulajim. Nah, jadi ini Naim Musa ini berhadapan sama tukang sihirnya Pir'aun. Jadi Pir'aun Naju diajak nyimah Allah tidak mau. Yang keinginan Naim Musa ini adalah sihir. Oke katanya, kalau kamu begitu, kamu sekarang sudah hebat ya. Jadi tukang sihir, hadapin alih sihir saya. Dia panggil alih sihir yang hebat-hebat dihadapkan ke Naim Musa. Dia tanya, oh Naim Musa, kamu dulu beraksi atau kami dulu. Nah, kata Naim Musa, silakan saja. Lihatnya mereka melemparkan pemejik-mejik mereka. Melemparkan magic-mejik itu, Naim Musa kebayang. buah kayak ular-ular kecil. Maka, berkata Musa, silakan kamu, kalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu terbayang kepada Musa seakan-akan merayap cepat pada rancir mereka. Musa merasa takut dalam hati. Tapi Allah langsung beritahu, Allah berfirman, jangan kamu takut, semuanya kamu yang paling umpun. Kamu yang menang. Temparkanlah apa yang ada di tangan kamu itu, tongkatmu itu. Saya akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya, apa yang mereka perbuat itu, skip daya tukang sihir belakang dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Lalu tukang sihir itu tersungkur, sujud. Dia mengaku kalah karena tukang sihir. Kami berkata, kami telah percaya kepada Harun dan Musa kata si tukang sihir. Baik, kita lanjutkan ayat tujuh satunya. Alhamdulillah minashshaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim kala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum aladhi allamakum al-sihr kala uqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilaaf kala usallib anna kum si judu in nakhl kala ta'lamun ayyuna ashaddu adaba wa abqo qaloolan nukshiraka ala ma jaa'ana ala ma jaa'ana minal bayna wal-lazhi faturana faqdima antaqad innama taqdi habihil ayat dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrah tana alaihi minas sihir wa allahu qairu wa abqo sadakallahu al-azim yang wanita sudah ada yang belum belum ada apa belum ada oke kalau belum ada sudah ada itu ada bujika 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 bukak dulu bujika 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 bismillahirrohmanirrohim dia firaun berkata apakah kamu telah beriman kepada musa sebelum aku memberi izin kepadamu sesungguhnya dia itu pemimpinmu dan mengajarkan sihir kepadamu maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pohon kurma dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa diantara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya sodakallahu al-azim jadi disiksa tukang sihir jadi Nabi Musa jadi berkata apa kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku beri izin pada kamu sekalian sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian maka sesungguhnya aku akan motong tangan dan kaki kamu tangan potong kaki potong dengan bersilang berarti kalau tangan kanan kaki kiri secara bertimal balik dan sesungguhnya aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon rumah udah gitu disalip lagi dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa diantara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya mereka berkata Tuhan sihir ini kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata mujizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami maka putuskanlah apa yang tidak kamu putuskan semuanya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini yang mereka beriman telah beriman kepada Allah ikutin Naya Musa agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami lakukannya dan Allah lebih baik dan lebih kekal azabnya terjumpanya sekarang Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Dawud Auzubillahiminasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa maka sungguh baginya adalah raka Jahannam dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup tidak dapat bertobat tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan maka mereka itulah orang yang peroleh derajat yang tinggi mulia yaitu surga-surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri sodok Allah mazim orang-orang tukang sihir ini imannya sudah hebat sekali dia mengetahui bahwa Musa ini bukan sihir dia beriman jadi diangkat akad mereka silahkan kabur buat apa saja kami tetap beriman kepada Tuhan Tuhan menciptakan nah kalah dong ilmu Allah dengan ilmu sihir kalah kalah sekali tujuh 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 sekarang tujuh lapan yus milan ya setara dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa pergilah bersama hamba-hambaku ban Israel pada malam hari dan pukulah untuk mereka jalan yang kering di laut itu kau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk Sadaqallah Azim nah jadi karena tadi itu Fir'aun ini ngotot dia merangin Fir'aun bersama tentara nah maka dan semuanya telah kami wahyukan kepada Musa pergilah kamu memberikan hamba-hambaku ban Israel termasuk tadi yang ahli sihir yang teman itu mamhari maka buatlah untuk mereka jalan kering di laut itu kamu tak usah khawatir akan tersusul tidak usah juga takut tenggelam sudah pukulkan tongkat maka dengan dengan balas mengejar mereka mereka ditutup oleh laut yang menggelamkan mereka dan menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk selesai tapi bukannya sehari dua hari begitu sudah ratusan tahun dulu baru Allah kebalas seperti baik kita lanjutkan 80 Alhamdulillah minashaitan irajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Bani Israel Kona anjainakum Min Aduwikum Wawa Atlakum Janib Turil Aiman Wa Nazalna Alaikum Al-Manna Wa Salwa Sada Allah Al-Azim Stasta Desi 80 Des 80 81 82 Kita Ya Desi Ya Baik Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Wahai Bani Israel Sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuh sumuh dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat dan di sebelah kanan gunung itu dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa Barang siapa Barang siapa ditimpa kemurkaanku maka sungguh maka sungguh maka sungguh maka sungguh dia dan sungguh aku aku maha pengampun bagi yang beriman dan berbuat jadi Jadi, program dari Israel ini diberikan oleh Allah kemenangannya melawan Piraun ini. Menjelamatkan kamu dari musuhmu Piraun. Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk menajat di sebelah kanan gunung itu. Kami telah menerangkan perjanjian dengan kamu. Makanan yang membuatkan perjanjian dengan kamu. Hal yang berkamu, jangan berlebihan. Makan, tapi jangan berlebihan. Apa yang Anda berlebihan? Berlebihan nanti Allah murka. Allah murka. Nah, jadi siapa yang makan berlebihan adalah murka. Tapi Allah maaf mengampun bagi orang yang terlanjur dulunya itu. Dia makan murka, Allah murka. Kemudian dia bertobat. Beriman Barma Solem. Allah berikan petunjuk. Allah berikan petunjuk. Kemudian kita lanjutkan ayat 83-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raja Musa ila qomihi ghadmani asifah. Qala ya qawmil alam ya idkum rabbukum wa'dan Hasan. Apa tala alaikum ul-adu am arattum ayya illa alaikum ghadabum mirrabikum Faakhlaftum maw'idim padakallahu al-adim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Apaan tiga? Lapan tiga, lapan lima, lapan tujuh, lapan lapan, lapan sembilan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu Ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku Dia Allah berfirman, tunggu kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan Dan mereka telah disesatkan oleh sang niri Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati Dia Musa berkata, wahai kaummu, bukankah Tuhanmu telah menjajikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemukaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri Tetapi kami harus membawa beban berat dari perlihatan kaum Fir'aun itu Kemudian kami melemparkannya ke dalam api dan demikian pula sang niri melemparkannya Kemudian dari lubang api itu dia sang niri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara Untuk mereka Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa Tetapi dia Musa telah lupa Maka tidak akan mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka Dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendadakan manfaat kepada mereka Nah jadi namusah ini ditegar oleh Allah Kok kamu datang lebih cepat dari umatmu Betulnya kata namusah, enggak Kami ini lebih cepat ini karena kami mau dikejar oleh Fir'aun Dan menyusul aku dan aku bersegerak kepada kamu Ya Tuhan Supaya aku kau ridho Nah Allah beri penerban, maka semuanya Kami telah menguji kaummu Sesudah kamu Kamu tinggalkan Dan maka disesankan oleh Samiri Jadi Nabi Musa ini Dia diberikan wahyu di gunung Tuzina Wakilnya untuk umatnya tadi Setelah Nabi Musa Menyelamatkan lawan Fir'aun Dan sukses Samiri, kamu ini Apa namanya Umat ini kamu pegang Aku akan dapat Pekan wahyu Nah kemudian Musa kembali pada kaumnya Dengan marah dan setihati Kenapa dia marah? Karena Samiri rupanya enggak tugas Berkata Musa Hai kaumku, bukan Tuhan ku telah menjanjikan pada kamu Suatu janji yang baik Fir'aun bisa dilawan Karena dia syirik musrik Dan kalahkan Karena bantuan Allah Nah apakah terasa lama Masa yang berlalu itu bagimu Atau kamu mengendaki Kerekemurkaan Tuhanmu Penimpamu Apakah lebih lama 40 hari Benung Tuzina Kok kamu jadi sampai syirik musrik begini? Dan kamu melanggar perjanjianmu dengan Allah Mereka berkata Kami sekali-kali Tidak melanggar perjanjianmu Dan kemauan kami sendiri Tetapi kami diurus Disuruh Membawa beban-beban Dari perhiasan kaum itu Kami telah melemparkannya Dan demikian pula Samiri Melemparkan juga Samiri itu Ya orang-orang yang mempengaruhi umat itu Kemudian Samiri mengeluarkan Untuk mereka itu dari lubang itu Anak lembu yang berkubuh Dan bersuara Mereka berkata Inilah Tuhanmu Dan Tuhan Musa Tapi Musa telah lupa Nah padahal Musa ini Juru orang Jangan nyembah selain daripada Allah Semalah Allah saja Minta kepada Allah Samiri ditinggalkan sebentar Buat patung anak sapi Padahal Allah sudah mengwakilkan kepada Harun Harun itu menjaga mereka Jangan syirik lagi Ditinggal 40 hari Harun gak amanah Maka itu Mereka marah Kera Harun Baik Yemlik lahum Dharra Wala Naf'ah Walakada Kala Harun Min Qobl Ya Qawmi Innama Putih Numbi Wa Inna Rabbukum Ar-Rahman Fattabi'uni Wati'u Amri Qalul Nabraha Alayhi Akifin Hatta Yerji'u Ilayna Musa Qala Ya Harun Mamanaka Idha Raaytahum Dullu Allah Tattabi'an Afasaita Amri Qala Ya Qala Ya Yabnakum Mula Tattakud Bilhiyyati Wala Miraksi Inni Kasyidu Antakula Farrakta Bani Wabani Israel Qalam Tarkub Kawli Qala Ma Qanta Ya Samiri Qala Basaratul Bima Lam Yab Suru Bih Aqabattu Qobad Tattam Min Atali Rasul Kanabattu Wa Keralika Sawalat Nafsi Qala Fadhar Faina Laka Bilhayati Antakula La Misas Fa Inna Laka Mawid Lann Mukhlaq Wa Anzur Ilah Ilah Yik Al-Ladhi Zalta Alayhi Akifah Kanuk Harri Konnahu Tumma Lanan Tib Konnahu Fil Yamin Aspa Sadak Allah Lazeem Yayas Ustazah Yayas A'udzubillah Min Asyaitan Nirojim Bismillah Irrohman Irrohim Maka Tidakkah Mereka Memperhatikan Bahwa Patung Anak Sapi Itu Tidak Dapat Memberi Jawaban Kepada Mereka Dan Tidak Kuasa Menolak Mudorot Maupun Mendatangkan Manfaat Kepada Mereka Dan Sungguh Sebelumnya Harun Telah Berkata Kepada Mereka Wahai Kampu Sesungguhnya Kamu Hanya Sekedar Diberi Cobaan Dengan Patung Anak Sapi Itu Dan Sungguh Tuhan Mu Ialah Allah Yang Maha Pengasih Maka Ikutilah Aku Dan Taatilah Perintahku Mereka Menjawab Kami Tidak Meninggalkannya Dan Tetap Menyembahnya Sampai Musa Kembali Kepada Kami Musa Berkata Wahai Harun Apa Yang Menghalangimu Ketika Engkau Melihat Mereka Telah Sesat Sehingga Engkau Tidak Mengikuti Aku Apakah Engkau Telah Sengaja Melanggar Perintahku Dia Harun Menjawab Wahai Putra Ibuku Janganlah Engkau Pegang Jambutku Dan Jangan Polak Kepalaku Aku Sengguh Khawatir Engkau Akan Berkata Kepadaku Engkau Telah Memecah Belah Antara Bani Isra'il Dan Engkau Tidak Memelihara Amanatku Musa Berkata Apakah Yang Mendorongmu Berbuat Demikian Wahai Samiri Samiri Menjawab Aku Mengetahui Sesuatu Yang Tidak Mereka Ketahui Jika Aku Ambil Segenggam Tanah Dari Jejak Rasul Lalu Aku Melemparkannya Kedalam Api Itu Demikianlah Masuku Membujuku Dia Musa Berkata Pergilah Kau Maka Sesungguhnya Di dalam Kehidupan Di dunia Ini Kau Hanya Dapat Mengatakan Janganlah Menyentuh Aku Dan Engkau Pasti Mendapat Hukuman Yang Dijanjikan Di Akhirat Yang Tidak Akan Dapat Engkau Hindari Dan Lihatlah Tuhan Itu Yang Kau Tetap Menyembah Nya Kami Pasti Akan Memakarnya Tuhan Hanya Tidak Ada Tuhan Selain Dia Pengetahuannya Meliputi Segala Sesuatu Surah Allah Langsung Nah Jadi Ini Akhirnya Samiri Ini Yang Ngaku Ini Kemauan Naksunya Ini Tapi Kasian Harun Marah Sekali Kan Musa Sama Harun Dipegang Jenggotnya Harun Mengatakan Anak Ibuku Jangan Supaya Nanti Mereka Mengatakan Mujablah Aku Dengan Mereka Harun Mengatakan Aku Ini Sudah Ngasih Tahu Mereka Mengatakan Akan Berhenti Kalau Musa Datang Nah Akhirnya Diusir Musa Samiri Tadi Itu Diusir Dan Petongan Sapiri Dibakar Dan Diamurkan Ke Laut Ya Salah Sudah Barusan Diselamatkan Dari Musa Dari Piraun Eh Malah Piraun Selesai Selamat Malah Menyembah Patungan Sapi Nah Sesungguhnya Tuhanku Tuhan Kamu Itu Hanyalah Allah Tuhan Dia Adalah Mengerti Pengetahuannya Suatunya Jadi Jadi Kita Jangan Sirik Musrik Karena Sirik Musrik Itu Allah Marah Sekali Pada Siapun Yang Sirik Musrik Jadi Sejarah Ini Tunjukkan Bahwa Satu Nabi Musa Itu Selamat Dari Kezaliman Fir'aun Dengan Fir'aun Ya Azab Allah Masuk Selam Laut Yang Kedua Orang Yahudi Tidak Bersyukur Berselamankan Dari Per'aun Yang Tadinya Surah Bunuh Anak Dan Sebagainya Yang Kedua Adalah Ini Dia Tidak Bersyukur Berselamankan Malah Bikin Lagi Patungan Sapi Yang Ketiga Pengejaran Kepada Kita Dari Sini Allah Itu Cuma Allah Satu Yang Berhak Disembah Jangan Pada Yang Lain Nye Selain Allah Apapun Bentunya Malah Allah Mintalah Kepada Allah Sesuai Dengan Sholat Kita Iyakana Kudu Iyakana Sain Hanya Kepada Kau Kami Nyimah Hanya Kepada Kau Iman Pertolongan Mudah-mudahan Rahmat Iman Allah Berikan Pada Kita Semuanya Nanti Kita Akan Lanjutkan Bahwa Surat 20 19 Besok Malam Surat 20 19 Maaf 20 19 Besok Malam Habis Sisa Jam 8 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sloshu Sisa Ham cut Marag